Saya disini juga diotos oleh Kang Haji Badar untuk Nasilah Toroh Mita Bayon kembali Gimana keadaan-keadaannya saat ini, kan kemarin kita udah Menyita satu peliharaannya ya Astagfirullahaladzim Apa itu? A ya Pak Tuh, A Makin dekat aja suaranya Coba saya cek ya Coba, coba WhatsApp dulu Saya lihat Eh, bantunya apa ya? Perintahnya apa kamu? Ini bukan perintah kamu Kamu sudah banyak Pembelajaran Pembelajaran Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lawfar yang diperlihatkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Saya masih diberikan kesempatan usia. Dan bisa terhubung juga terjalin bersilaturahmi kembali kepada warga di sini. Alhamdulillah sekarang kita ketemu Pak Ertek kembali. Nanti kita langsung aja bagaimana progresnya untuk saat ini mengenai babi ngetek tersebut ya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Berkat salah satu doa Pak RT, saya pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Umat dirasai. Ini siapa Kang? Asya Allah. Yang waktu itu ditugas. Gimana yang penting Alhamdulillah sehat juga aja ya. Terus begini Pak RT, gimana tentang progres ataupun keadaan warga setempat di sini mengenai keluhan-keluhan dari para warga, apakah berepek meningkat atau seperti apa itu? Apa masih terjadi? Untuk ini sih ya, semua warga saya, itu makin bertambah. Apanya itu yang bertambah? Jadi semakin parah. Kehilangan? Iya, semakin parah. Dan pengaduannya juga udah teramat sangat banyak. Semakin banyak pengaduan dari para warga. Ya mungkin contohnya si Pak Asep ini, yang mengadu ke saya juga. Oh Pak Asep juga sama ya, dapat keluhan dari para warga ya. Jadi semakin ke sini, semakin menjadi ya. Malah banyak banget Pak RT yang sekarang di ujung sana tuh. Yang kehilangan. Oh gitu. Kampung sebelah. Udah ketahuan kan saya mah hilang waktu itu. Oh iya, Kang Asep pernah kehilangan juga ya. Kehilangan, walaupun wujud lakuk gitu. Di dalam lemari gitu. Ini tahun ini si Ibu, gimana Bu? Iya, kemarin juga saya kehilangan duit gitu. Ibu juga pernah ya? Iya, kehilangan duit, kehilangan emas gitu. Semua tokonya, ya nggak ada begitu, hilang gitu. Maksudnya, hilang secara tidak wajar gitu ya. Iya, secara tidak wajar. Kalau bisa terbilang oleh maling mungkin lemari atau gembok yang hancur gitu ya. Enggak, enggak hancur. Enggak ya, nggak hancur ya. Tidak hancur itu, apa, ya dengan secara tiba-tiba nggak ada. Padahal saya naruh di bawah baju gitu. Oh, di bawah baju. Iya. Jadi tidak wajar aja begitu ya. Tidak, tidak wajar aja gitu. Ya kalau biasanya, kalau ada yang menyolong, mungkin kuncinya, usah, atau gimana-gimana, kan enggak ini mah. Ini tetap, lemari itu dalam keadaan utuh gitu. Katakanlah, ini kehilangan-kehilangan ini banyak ketidakwajaran ya. Iya. Udah tidak masuk logika lagi. Jadi, hilang secara goib aja begitu ya. Iya, begitu itulah. Dari PRT ini sendiri pernah kehilangan atau gimana? Kalau untuk pribadi saya, kalau boleh diomong ya pernah. Nah, cuman kan di sini juga, saya juga nggak bertolak pikir jelek ke warga saya juga kan. Saya juga kan harus, istilahnya, ada pengaduan lululah dari keluarga, dari keluarga saya gitu. Ternyata, apa yang saya rasain itu sama gitu lah. Gitu, jadi nggak, bukannya saya aja gitu, mereka juga mengalami hal kayak gini gitu lah. Ini PRT mohon maaf. Ini, gimana? Gimana nih, menurut Kang Ahmad, tindakan untuk selanjutnya gitu. Soalnya semakin di sini tuh, kayaknya warga semakin resah gitu. Iya, semakin resah. Semakin resah. Kalau kita sih memponis bisa aja ya. Tapi kan kita juga, seperti apa. Iya. Jadi bagusnya kalau menurut Kang Ahmad itu seperti apa gitu. Soalnya, kak. Saya soalnya udah gerambetan banget nih. Hmm. Udah kereket dah. Terus dibakar aja tuh, Babi. Kalau itu, kalau ketemu. Iya, iya. Iya, dibakar aja tuh. Dengan warga situ. Tapi ini sebenarnya maaf nih Pak RT. Ini, apa? Ada salah satu netizen yang mengatakan. Ini kumis Pak RT ini asli apa Pak Sui? Oh, asli ya? Asli ya? Asli. Ini asli ya? Asli. Berapa tahun di pupuk? Hampir dua tahun lah. Dua tahunan. Dua tahun. Pakai penumbuh rambut enggak? Alami. Alami ya. Sama. Jadi gak gak sehat Pak. Saya memang dari dulu juga, ya Pak RT seperti ini penampilannya. Apakah dulu bekas preman atau gimana? Oh enggak. Emang udah turun-turun ya? Bener. Emang selalu pagi kumis gitu Pak. Tapi pagi sampai sore preman? Enggak. Enggak. Premakan maksudnya. Oh, enggak. Salah. Jadi begini, RT. Gimana, gimana? Kang Asep itu. Kalau untuk dalam hal seperti ini. Ya, kita memang satu. Berikhtiar gak jadi masalah. Apa dengan secara ronda, bergilir, atau memperhatikan di saat malam hari sama-sama. Itu bagus. Program Pak RT bagus. Hanya saja untuk melakukan tindakan-tindakan sejauh ini. Ini kalau untuk secara mengeksekutor terindikasi terisa. Ini nanti kita bahas dengan Kang Haji Badar aja. Hmm, gitu, gitu. Saya di sini juga diotos oleh Kang Haji Badar untuk desilatur Ohmita Bayon kembali. Gimana keadaan-keadaannya saat ini. Kan kemarin kita udah mencinta satu peliharaannya ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Suara apa ya? Apa itu? A, coba. Suara apa ya? Oh, mau kemasa lihat saya. Tuh, A. Makin dekat aja suaranya itu. Coba saya cek ya. Coba, coba, WhatsApp. Jelihat. Saya lihat. Suara-suara itu. Oh, tapi dekat kayaknya. Ya. Gimana tuh, Pak? Laki-laki dekat aja suaranya. Itu salah satu peliharaan terif juga. Oh, gitu. Mungkin Pak RT ataupun Kang Asep dan Ibu bisa melihat wujudnya. Tapi saya geregetan banget. Kalau pengen kiranya, Pak Bugin itu. Kalau pengen kiranya memang Pak RT, Kang Asep sama Ibu mau melihat wujudnya. Insya Allah nanti saya bisa. Iya. Apa? Memediasikan. Biar Pak RT, Kang Asep itu bisa melihat secara langsung wujudnya. Oh, gitu-gitu. Karena ya, makhluk-makhluk seperti ini memang tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Oh, gitu. Walaupun memang terdengar suaranya hanya tersebar suaranya. Tapi secara wujudnya itu kita harus buka dulu. Iya. Penglihatannya. Nah, ini saya tawarkan karena ada suara-suara seperti ini. Dan sekaligus Pak RT, Kang Asep dan Ibu bisa melihat perwujudnya langsung dari makhluk seperti ini. Oh, gitu. Ya, Pak RT bersedia. Insya Allah nanti saya buka. Oh, insya Allah kami bersedia ya. Saya pingin banget. Saya pingin banget melihat itu wujudnya seperti apa. Seperti apa gitu. Tapi kita juga memang udah benar-benar geregetan. Iya. Bagaimana Ibu? Saya mendingan ikut aja, pengen membuktikan. Yaudah, ajak-ajak. Tapi nanti takutnya pingsan melihat. Gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Kekhawatiran karena sebenarnya memang pernah kita buka seorang wanita. Jadi ketakutan terus. Jadi maksud Kang Ahmad itu seperti ini, Ibu. Jadi maksudnya Ibu kuat nggak melihatnya? Insya Allah saya kuat. Nanti kalau nggak kuat kan pingsan repot. Bukan hanya pingsannya juga, Pak. Saya mau membuktikan aja gitu. Ya. Jadi efeknya bukan hanya sekedar pingsan aja. Yang sebelum-sebelumnya setelah pingsan, dia trauma dengan penglihatan-penglihatan yang sudah dibuka. Ya. Walaupun pada saat itu sudah kita tutup kembali. Tapi bayangan-bayangan gambaran wujud sosok makhluk itu masih terbayang. Itu yang dikhawatirkan. Makanya saya bilang, Sebelumnya ke Ibu, apakah Ibu siap segala sesuatunya? Siap. Aku mau lihat aja. Siap ya, siap ya. Siap aja, siap. Ini lama-lama suar makin kurang ajar aja nih, A. Ya itu bikin dekat aja tuh suaranya. Soalnya di kita itu begini, Pak RT. Kita meskipun ronda tiap malam. Tapi tanpa kita bisa melihat wujud. Kan gimana mau nangkapnya, Pak RT. Makanya ini sudah ada kesempatan dari Pak Ahmad ya. Kita biar dibuka bisa. Ya kayaknya seperti itu. Pak Ahmad. Sepertinya. Ada di sekitar kita, Pak RT. Suara mendengar terus kita juga. Coba Ali lihat, Pak. Saya juga penasaran ya. Kenapa? Tapi saya nggak ngeliat apa-apa. Ada di sini ternyata Pak RT. Pak RT lihat. Di mana? Di mana? Cuman kita denger suara-suara aja. Tapi saya nggak melihat. Nggak, saya nggak ngeliat. Coba, coba. Coba saya penasaran, Kang Ahmad. Biar lebih jelas. Atau beroperasi. Atau beroperasi. Oh gitu. Yakin ya? Yakin ya? Yakin ya? Yakin ya? Mbak yakin yakin-yakin jadi saya bantu sehadap sama shalawatnya Wah benar berarti selama itu benar berarti pasir selama ini tuduhan warga tuh itu benar mau jadi seperti ini Astagfirullahaladzim udah udah aset kita ambil aja udah kita habisin aja deh kita gebong-bongong gitu gak ngepet kan orangnya magelana ini bukan tempat kamu kamu sudah banyak tapi ini udah meresahkan warga saya ini benar-benar takutnya Pak RT sama Kang Asep sama ibu takutnya celaka saya itu ya Pak Panji saya getak itu gimana iya itu aja matiin aja itu matiin aja aku takut pengen matiin tapi aku takut ini enggak aku takut coba-coba pancing nggak dia keluar pancing 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 keluar dia dia disini dia bakal aja Pak biar ini langsung napik dia kebiasaan dia Iya, soalnya... Enggak, soalnya... Lihat, warta pada hilang terus, Pak... Terima kasih. Wah... Ini, dia mah... Ini, dia mah... Apa babi buat-buatnya, mau itu apa gimana, Pak? Ini adalah sejenis... Tuh, nyamperin dia. Ini jin, Pak... Jin yang memang diserupai dengan babi ngepet. Jadi, tidak seperti babi pada umumnya, Pak. Terus gimana? Kita tidak bisa mengeksekutor langsung seperti ini. Oh, terus gimana ini, harusnya? Menyangkarten, menyangkarten aja, itu lebih banyak. Segala sesuatunya, harus dengan doa. Iya, itu kebiasaan dia, soalnya. Oh, berarti benar, tadi tuduhan selama ini, ini? Makhluknya, Pak? Ya, mungkin salah satu ini. Tapi, bicara aura... Apa, energi negatifnya... Buat biasa. Tuh, itu kemana lagi tuh, Pak? Tuh, tuh kan, ah. Lihat, ah. Lihat sendiri, kan? Seperti ini, bukan sembarangan makhluk babi biasa. Maka, kan, kartu saya lebih baik. Bakar aja, biar aman, warga. Kalau ngajar nih, babi. Astagfirullah. 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 Itu ada di situ, itu. Terus, ini gimana nih acaranya? Kita harus baca doa dulu. Oh, gitu? Kita baca syahadah, kita baca salawat nabi, Kita baca surat anas palak. Oh, gitu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini mah kalau begini mah. Enggak bisa ini Pak. Pertek. Eh, emang. Ini teh kalau kita lawan, Dengan kekerasan ini gak akan mungkin bisa. Ya, tapi kalau terus begini Nggak mungkin. makanya sedikit banyaknya si A yang lebih mengerti iya pasti ini pasti akan ini timbul lagi-timbul lagi kalau enggak dimatikan gitu tuh A gimana mendingan mendingan ke rumahnya aja kali ya mendingan ke rumahnya aja yang miara itu tuh babi itu gitu coba kamu punya solusi mungkin gimana cara nangkep ya cara nangkepnya kita juga mukul juga enggak kena-kena bingung kita Hai sepertinya dia balik ke kandangnya Oh ke rumah itu itu motet burisa itu coba-coba karena kita ke rumahnya aja ke rumahnya aja enggak ke rumahnya aja ke rumahnya enggak udah ke rumahnya kenapa udah 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 kita paksa aja solusinya enggak soalnya udah 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 kebukti bener kan apa aja ke rumah bacaan apa apa aja bacaan ya bacaan ya 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 sepertinya ya oh iya karena semua atas itu semua segala kekuatan kita tapi nanti pas dipukulin mati kan nanti Insyaallah Insyaallah kalau Allah berkehendak dan Allah berkenan Insyaallah dia bisa udah gugungin aja PFT nih waaah benar K başak. Kихolak, stop. Stop, stop. Oh. K избirkan dirimu. nggak bisa menemukan juga gimana nih momen kenapa gimana gimana Energi sehnaflek Allahu Akbar hati-hati baca doa baca doa Rt Rt baca doa ah 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 wah 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 gimana ini wah 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 bener-bener wah 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 bener-bener 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 kan apa w пап wah 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 g wah wah paling nyerang yuk kalau eh wah wah ah, ah ah, ah 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 ay, bawah ngepet jadi segeralah bertobat jangan melakukan perbuatan seperti ini yang merugikan masyarakat apa ibu risahnya aja kita habisin sekalian kayaknya untuk melawan dia kita percuma mending langsung ke ibu risahnya gimana kita coba lawan sekali bakar aja pak apa kita bakar aja soal kita lawan dengan ilmu udah udah gak bisa ini kenapa percuma kita hajar bareng-bareng nanti kalau misalkan enggak tetap gak mampu juga ya apa boleh buat semangat kita bilang bersama di badan mudah-mudahan sekali ini kita bisa menyergap ya Allahuakbar Allah ini aja mendingan kita ngobrol sama sama haji badan aja gimana pak ya sepertinya ini di luar kemampuan kita ini memang gak bisa kita kita melawannya kita Allahuakbar aduh gimana pak apa kita dibicara sama haji badan aja guys sangat sulit ini walaupun kita gabungan seperti apapun gak akan bisa menembusnya yang ada juga capek ah Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah keluar Allah Tidak ada jalan lainnya Ya mungkin dibakar juga nggak bakalan Allah Akbar Udah kamu jangan ya udah mending kita ke Bagaimana caranya ini bisa memusnahkan babi ini kita nggak akan mampu melawannya Ayo kita tinggalkan aja biar ini cukup tahu bodi cuma mba residener seperti ini Allah 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 Ya Allah cukup sulit sekali ya Berarti benar ya sangkaan warga itu berarti emang bener-bener si barisah itu emang bener-bener Wah jadi sekarang gini aja Kak Amat Sekarang kan udah ketahuan nih rumahnya rumah siapa yang dituju babi ngepet itu Bagaimana jalan keluarnya menurut Kak Amat kalau menurut saya sih istilah kata itu wajahnya aja kayaknya beda-beda terus Ya itulah Kak Aset itu sosok silomani ataupun jin jahat ya yang memang menyerupai seperti itu Yang sifat kita salah satu orang pesugihan udah membuat suatu perjanjian itu sekalipun dia berwujud manusia di saat dia sedang melakukan sesuatu dia akan berubah wujud seperti itu Karena itu sudah perjanjian dengan apa eh makhluk setan seperti itu Makanya PT gimana kalau kata aku mau gini nah sekarang kalau kita mengadakan ronda apa-apa percuma-percuma Kita aja kok bertiga sampai nggak mampu ya tadi apakah kalian ngeliat merasa ada sosok apa nyiklinting nyiklinting dan suaminya Kenapa itu saya ngerti yang membantu membantu apa kewujudan wajib babi tersebut Cuma yang diheranin itu wajah babinya kadang-kadang berubah kadang-kadang berubah Ya itu sudah tidak heran karena karena mereka ini bisa berubah-berubah wujud Tapi dengan wujud perwujudan babi seperti ini karena memang itu sudah perjanjian antara siapa terisa dengan suaminya dengan babi Maaf dengan gini kalau solusi saya nih solusi saya gimana menurut Kang Hamad kalau menurut saya mah istilahnya Mendingan kita cari solusi deh kewujudan haji badan gimana baiknya biar itu makhluk biar buru-buru kesangkep deh Dan kasihan warga sudah sangat resah dengan keadaan seperti ini Ini kan disini sudah ada bukti sudah saksi bahwa Mbak Risa itu benar-benar memuja Insya Allah Nanti saya akan balik lagi saya konsultasi dulu dengan Kang Haji bagaimana baiknya Karena ini bukan perwujudan babi biasa Tapi ini sudah menjadikan dua sosok yang antara gabungan antara manusia dengan jin Yaitu perjanjian-perjanjian mereka sekaligus bukan hanya itu bukan hanya dirugikan dalam apa pada warga itu sendiri Tapi juga nanti akan merugikan kepada dirinya Itu hanya tunggu waktu saja Semua warga ini takutnya main Hakim sendiri dia langsung ke rumah ibu rusa itu Tapi percuma Perti Percumanya gini Kita aja bawa anak buahnya Kang Haji badan Gak mampu apalagi warga Takutnya dia ada polos Takutnya kan gitu Pak Asep takutnya gak nerima Cuman yang ditakutin langsung Yang ditakutin tiba-tiba dibakar rumahnya itu Nah itu Tetap Pak Asep mohon ke Pak Asep sama ke Kang Asep Jadi tolong redakkan dulu emosi warga Jangan bertindak yang anarkis Nanti saya berusaha konsultasi dulu sama Kang Haji Badar Saya tarikkan dulu gimana baiknya, gimana jalan solusinya Mudah-mudahan ini kita akan berujung dengan selesai dengan segera Dan bisa terselesaikan Soalnya ini Nanti warga setempat disini Kalau kita tanpa konsultasi Ke yang lebih bisa Kita yang ada juga malah capek sendiri Dan bisa membahayakan jiwa kita Dan ini saya juga Terserang Kang Ahmad Saya merasa nih dada juga sakit Saya harus melakukan pengobatan Tapi kalau untuk Haji Badar itu Maksudnya gila Kalau bisa jangan lama-lama ini ya Tolongan ini ya Ini akan saya segerakan nanti Setelah dari sini Saya konsultasi dulu sama Kang Haji Badar Insya Allah nanti Esok atau lusa Kang Haji Badar Maka kesini Mudah-mudahan bisa terselesaikan Atas izinnya Allah Melalui pelantara wasilah Mbak Haji Badar Mudah-mudahan Lebih ngepet ini bisa kita Sekap Udah bisa kita ginasakan Sampai bilangin ke Kang Haji Badar Kang Ahmad Saya benar-benar Gergetan itu sama babi Saya pingin bisa menyentuh aja Biar saya bisa mukulin dia Saya udah kesal banget Jadi Insya Allah Jadi Si A ini mengapur dulu ke Haji Badar Untuk beritahukan Bahwa disini Kami warga dan si A nya juga kewalahan Dan kita Menunggulah sabar dari si A ini ya Ya insya Allah Nah gitu Bagaimana Pak Haji Insya Allah Jadi Saya mohon ke PRT Sabar dulu Untuk saat ini ya Kang Aset Redakan dulu warga Mudah-mudahan Nanti saya konsultasi dengan segera Besok ataupun bisa Kang Haji Badar Bisa segera datang kesini Dan Bisa menyesuaikan Permasalahan-permasalahan Seperti ini Syukur-syukur Dari Bu Risa sendiri Bisa taubat Kita sama-sama terus berdoa aja Amin amin Mudah-mudahan Bu Risa segera bertobat Dari keluarga Kayak begitu Untuk taubat Kayaknya jauh Ya karena kan segala sesuatunya butuh proses Kita gak ada yang instan Ini Salah satu bagian Ujian Ataupun cobaan Dari warga ini sendiri Ya Gak ada semua Gak ada yang instan Sekalipun bentuk doa Sekalipun kita doa Ya ada kalanya Kita diberikan Keteguhan dan kesabaran dulu Jihadah dulu Bagaimana kita sungguh-sungguh Masih maulah kita berdoa Kepada Allah SWT Iya Insya Allah Insya Allah Dengan bantuan Dan izin Allah SWT Insya Allah Segala sesuatunya Akan terselesaikan Amin Dan mudah-mudahan Dengan melalui nanti wasilah Haji Badar Datang kesini Insya Allah Segera dituntaskan Ya Jadi Ke Pak RT Sebelum kita pamit Pak RT Kang Ujang Mohon redakan dulu ya Warga ya Jangan sampai Memang eksekusi Keluarga Gua Risa Ya tapi Saya mohon Jangan terlalu lama Ya Ya Saya juga udah gak tahan Gak tahan Dengar Kelu kese warga Takutnya Warga Habis kesabaran Tiba-tiba rungannya Dibakar Kita ngeredamnya Melawan masyarakat Itu Baru ini kan itu bingung Insya Allah Oke lah Sebelum izin pamit Nanti ke Sahabat Lopar Ini kita Udah berusaha Dan mencoba Untuk Merangkus Meringkus Babi ngepet Tapi ternyata Luar biasa ya Daya kekuatan Apa itu Sampai-sampai Kita tidak bisa menyentuh Dan tidak bisa Meringkus ya Ataupun pakai senjata Sekalipun Kita tetap aja Gak bisa Insya Allah nanti Mudah-mudahan Sahabat-sahabat Kalung Jaluh Sahabat Lopar Bantu dengan doanya juga Besok usaha Nanti saya konsultasi Dengan Kang Haji Badar Mudah-mudahan Segera terselesaikan Ya 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 Kalau gitu Kita izin pamit juga Ke sahabat Lopar Kalung Jaluh Mudah-mudahan Segala sesuatunya Diberikan kelancaran Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ayo